Hatiku terasa sakit. Bagaimana dengan ayah? Bisakah ayah menanggung beban derita hatinya? Tetapi kulihat ayah memandang ibu dengan tatapannya yang teduh, tersungging senyum tipis di bibirnya. Lalu ayah menganggukan kepalanya sambil tangannya meremas tangan ibu dengan lembut. Tangis ibu pun pecah tak tertahankan. Hatiku terharu melihat pemandangan itu. Air mataku pun tak dapat aku tahan lagi. Kita di awal bahagia episode ketiga. Sejak kejadian itu hari-hari ayah dilalui seperti hari-hari sebelumnya. Seolah-olah semua kejadian itu hanya mimpi bagi ayah. Ayah tetap semangat dengan program penyembuhannya. Ayah memang hebat. Ayah tak mau terpuruk dengan cobaan yang menimpanya. Sepertinya ayah makin bersemangat saja. Dan aku pun mendengar kalau ibu sudah menikah resmi dengan Pak Iyanu. Walau sudah menikah dengan Pak Iyanu, ibu masih tetap rutin mengirim uang untuk kebutuhan aku dan ayah di rumah. Termasuk pengobatan untuk ayah pun tak mengalami kendala biaya. Ternyata ibu masih peduli dengan kami termasuk untuk kesembuhan ayah. Hari-hari berlalu tak terasa aku sudah akan lulus SMA. Yang sangat membahagiakan bagiku, ayah mengalami kemajuan yang besar. Ayah sudah dapat berjalan lagi tanpa bantuan tongkat dan bicaranya pun sudah mulai lancar. Sehingga aku jadi merasa tenang untuk beraktivitas persiapan menghadapi ujian sekolah nanti. Yang lebih membuat aku bangga dengan ayah, beliau sudah mulai dapat mengurus dirinya sendiri. Mengingat kondisi ayah yang sudah merasa dapat beraktivitas kembali, beliau pun menyampaikan niatnya untuk kembali bekerja. Sarah? Ya ayah? Ada apa ya? Jawabku. Alhamdulillah, kondisi ayah sepertinya sudah membaik. Ayah rasanya sudah dapat bekerja kembali, kata ayah dengan suara yang terpatah-patah dan kurang begitu jelas. Ayah apa sudah merasa benar-benar sehat? Lalu mau aku bekerja di mana ya? Tanyaku dengan rasa cemas. Mengingat kondisi ayah yang belum 100% sembuh total. Ayah ingin kembali kerja di bengkel tempat ayah bekerja dulu? Semoga saja Pak Robi mau menerima ayah bekerja kembali, kata ayah berharap. Kalau ayah merasa sudah siap untuk bekerja kembali, ya enggak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya. Kataku berusaha mendukung keinginan ayah, walau dengan perasaan khawatir. Alhamdulillah bos ayah itu orangnya baik dan ayah diterima kembali serta hanya disuruh membantu pekerjaan yang ringan-ringan saja. Aku pun bahagia melihat ayah yang sudah dapat tersenyum cerah, menjalani kehidupan dengan rasa percaya diri. Karena memang ayahku tak suka bermalas-malasan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan aku pun sudah dinyatakan lulus dari SLTA. Aku berusaha menjadi kerja. Alhamdulillah aku diterima sebagai tenaga administrasi di supermarket di kota yang letaknya tidak jauh dari desaku. Sehingga aku masih dapat berkumpul dengan ayah dan bisa mengurus ayah. Pada suatu hari, sewaktu aku pulang dari kerja, aku melihat ayah sedang berbincang-bincang akrab dengan seorang wanita. Tapi setelah aku mendekat, ternyata wanita tersebut adalah Ibu Dewi, guruku sewaktu aku masih di SLTP. ternyata ayah sudah akrab sekali dengan Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi ternyata sering datang ke rumah untuk menengok kesehatan ayah. Dan tak segan-segan pula, Ibu Dewi membuatkan kopi untuk ayah. Sebagai orang yang sudah dewasa, aku pun tahu, sepertinya ada hubungan khusus di antara keduanya. Aku pun merasa bersyukur, karena Ibu Dewi juga sendiri. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan Ibu Dewi dikaruniai seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada suatu kesempatan, mereka mengatakan padaku bahwa mereka ingin melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Sarah, ayah dan Ibu Dewi punya rencana untuk menikah. Itu pun kalau Sarah Rito. Selama ini kan Sarah yang sudah merawat ayah, ayah juga tak mau menjadi beban dan merepotan kamu terus, kata ayah. Ya, terserah ayah. Boleh saja. Cuma Ibu Dewi ikhlas enggak dengan keadaan ayah? Kataku sedikit ragu. Ibu ikhlas Sarah, dengan apapun keadaan ayahmu, Insya Allah kami bisa menerima kekurangan kami masing-masing, kata Ibu Dewi bijaksana. Kalau keputusan mereka sudah bulat, aku terima dengan ikhlas, toh tak ada hati yang akan tersakiti. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah. Ayah dan Ibu Dewi menikah dengan restu kami anak-anaknya. Dan setelah menikah, ayah tinggal di rumah Ibu Dewi yang masih tetangga desa. Gini tinggal aku sendiri, ku tata hidupku dengan rencana-rencana ke depan. Tak pernah aku menyesal seharipun dalam hidupku, hari-hari baik memberikan kebahagiaan dan hari-hari buruk memberikan pengalaman. Aku bahagia dengan kehidupan kedua orangtuaku. Mereka berpisah tanpa saling menyakiti. Sakit mungkin, tetapi mereka bisa menerima dengan takdirnya. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.